selamat menikmati semoga kalian semua baik-baik saja tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar saya lanjut untuk materi hari ini jarak titik ke garis jarak antara titik dan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong garis tersebut secara tegak lurus ingat secara tegak lurus misalkan seperti ini jarak titik A ke garis G ini kan G ya garisnya berarti ditarik dari titik A tegak lurus ke garis ke garis G maka membentuk titik B berarti AB ini kan AB tegak lurus dengan garis G contoh diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm jarak titik A ke rusuk HG adalah jarak titik A ke rusuk HG sekarang biarin titik A ke HG tegak lurusnya kemana kalau misalkan ketengah sini kan kita gak tahu ini gak tegak lurus nah jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH karena apa AH itu tegak lurus dengan HHG ini siku-sikunya di titik H karena kunci dari jarak titik ke garis itu adalah menarik titik ke garis itu harus tegak lurus jika kalian menarik A ke tengah-tengah sini belum tentu ini tengah-tengahnya tegak lurus atau apa belum tegak lurus jadi yang tegak lurus adalah A ke sini H jadi AH itu garis AH tegak lurus dengan HG siku-siku di H nah karena seperti ini karena AH ini AH itu apa diagonal sisi nah karena diagonal sisi maka langsung aja rumusnya adalah A akar 2 berarti jarak titik A ke rusuk HG itu adalah 5 akar 2 karena rusuknya panjangnya 5 intinya kalau nanti ada soal beda soal atau apa yang namanya jarak ini bentar namanya jarak titik ke garis itu adalah ruas garisnya itu ditarik sampai memotong jadi seperti ini jadi harus tegak lurus nah ini membentuk garis tegak lurus nah ini AB tegak lurus dengan garis G itu berarti kita yang mencari jaraknya adalah AB ini sini jaraknya seperti itu intinya harus tegak lurus dengan garisnya nah seperti itu contoh ini kan A jarak A ke garis HG berarti kan langsung aja tarik nah ini seperti ini nanti membentuk siku-sikunya di H ini yang namanya namanya jarak titik A ke garis HG kemudian jarak titik ke bidang jarak antara titik dan bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik di luar bidang sampai memotong tegak lurus bidang nah intinya mau jarak titik A ke garis atau jarak titik ke bidang itu sama kita menarik garis dari titik itu ke bidangnya harus tegak lurus kalau tadi menarik garis dari titik ini harus tegak lurus dengan garisnya karena ini jarak titik ke garis tapi kalau jarak titik ke bidang itu berarti menarik titik ruas ini titik A membentuk garis harus tegak lurus garisnya dengan bidangnya yang namanya bidang berarti membentuk dimensinya dua bidang ya bidang namanya bidang berarti bentuk suatu ruang suatu bidang misal A, B, C, D dan sebagainya kemudian contoh ini diketahui kubus ABCD E, F, G, H dengan pajarusnya 10 tentukan jarak titik A ke bidang B, D, H, F titik A ke bidang B, D, H, F bidangnya di tengah ini membentuk bidang diagonal ini membentuk sebuah bidang bidangnya adalah B, D, H, F bagaimana caranya menarik tegak lurus kalau kita ke tengah kesusahan berarti kita menariknya adalah ke sini nah ini tegak lurus berarti kan garis AP itu tegak lurus dengan B, D berarti kita harus perhatikan titik A jarak titik A ke bidang ini kita menariknya kemana misal menarik ke sini enggak ya karena kalau ke sini bisa kalau ke sini juga bisa sebenarnya tapi ini nanti terlalu jauh jadi kita harus melihat jarak titik ke bidangnya itu tegak lurus tapi juga yang terdekat ini antara jarak titik A ke bidang ini adalah berarti A ke P P nya itu adalah titik tengah dari setengahnya dari garis B, D nah karena A AP itu AP itu adalah setengah dari ini ya diagonal sisi AC ini AC kan maka setengah dari diagonal sisi berarti setengah kali A akar 2 setengah A nya itu kan rusuknya kan 10 berarti 10 akar 2 setengahnya berarti 5 akar 2 jadi misalkan mencari titik ke bidang itu harus tegak lurus garis juga harus tegak lurus tapi harus cari yang terdekat juga misalkan kesini ini kan terlalu jauh jadi ini kan kesini ya kalau jarak titik A ke bidang B, D, H, F kamu ambilnya A, H itu nanti jadi salah pemahaman kenapa A, H itu kalau kamu ke A, H berarti kan jarak titik A ke bidangnya E, H, D, A paham? nah sekarang kan yang ditanyakan itu jaraknya adalah A ke bidang B, D, H, F B, D, H, F itu di tengah berarti otomatis kamu harusnya mencarinya terdekat nah ini berarti memotong tengah-tengahnya bidang ini yaitu membentuk garis A, P kalau kamu menariknya kesini terlalu jauh dan nanti jadi salah pemahaman karena apa? A, H kalau kamu menariknya ke A, H atau A, D itu nanti malah ke bidangnya adalah bidang A, D, H, E bukan ke bidang B, D, H, F gitu jadi intinya kamu nanti ketika mencari jarak titik ke bidang itu jarak terdekat dan harus tegak lurus dan ini juga memuat ke bidangnya kalau mencari nanti ke A, D salah satu salah satu titik berarti itu nanti malah kesannya ke bidang yang lain ini kan A ke bidang ini ke bidang B, D, H, F berarti kan ini bidangnya harus memuat semua berarti jaraknya adalah titik menarik titik A membentuk ke titik P membentuk garis A, P itu setengahnya dari diagonalisi A, C seperti itu oke sekian yang dapat saya sampaikan misalkan ada yang belum paham ada yang mau tanyakan bisa silahkan tanyakan nanti diskusikan di grup B, A kelas masing-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati